Pemirsa caleg partai Perindo Syafril Nausution kembali melakukan pelusukan ke pasar Kalimaling Semarang, Jawa Tegah yang terbakar beberapa waktu lalu. Setelah mendengarkan keluhan para pedagang, Syafril pun berjanji akan mendorong pemerintah untuk segera membangun kembali pasar yang terbakar. Pemirsa caleg partai Perindo Syafril Nausution calon anggota legislatif di partai Perindo Dapil Jateng I saat belusukan ke pasar ini di hari pertama kampanye terbuka. Karena musibah kemarin kan kebakaran, jadi dipindah ke sini. Ya tidak seperti yang gini lah. Maunya, maunya kan masyarakat itu minta kenalan. Kebagian kan, aku kenalan enggak, konilai gitu loh. Sekarang kan sudah begitu sini kan, terima kasih. Mendengar keluhan pedagang Syafril Nausution yang juga Direktur TKN Jokowi Ma'ruf Amin ini menegaskan akan mendorong pembangunan kembali pasar Kalimaling. Apalagi pasar tradisional, merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Pasarnya baru saja terbakar, jadi yang kita perhatikan akan mungkin nanti akan kita bantu adalah bagaimana bisa pasar ini bisa terbangun kembali. Karena cukup banyak pedagang kalau kita lihat, umumnya pedagang-pedagang ini sifatnya hanya temporary untuk tempat berjualannya. Jadi ini yang perlu dibantu sehingga pasar yang kebakar ini bisa berdiri kembali, kemudian para pedagang bisa berjualan secara normal kembali. Kehadiran Syafril Nausution yang didampingi istrinya ini disambut hangat oleh para pedagang dengan harapan Partai Perindo melalui para kadarnya dapat memperjuangkan aspirasi mereka.